Makanan khas Nusantara terkenal dengan cita rasa yang lezat dan menggugah selera. Bahkan setiap daerah memiliki makanan khas masing-masing dengan cita rasa unik. Wajib banget dicobain. Salah satunya adalah Emping. Sekitar tahun 80-an, puluhan kiosk penjaja Emping berukuran besar berjejer sepanjang Jalan Condet Raya, Jakarta Timur. Namun kini, kejayaan Emping Condet justru semakin memudar, tergeru selaju zaman. Hanya sedikit saja pengrajin Emping Condet yang masih tersisa. Ayo, siapa yang pernah coba? Emping Condet itu rasanya lebih mantap ya, lebih gurih dibandingkan Emping-Ping lain. Emping-Ping lain tuh rasanya kayak kerupuk biasa gitu, kalau ini gurih gitu. Bikin juga aku pernah loh, bikin sama mamaku tahun 90-an dulu. Itu caranya dibakar dulu, buah melinjonya dibakar. Nah, itu kan juga ada kulitnya ya, kulitnya juga buat di ongseng juga bisa. Caranya itu dibakar dulu, juga dibakar kayak diketok-ketok gitu. Diketok-ketok kayak digilas gitu kalau orang Betawi bilang. Digilas-gilas pakai botol, botol limon gitu ya. Terus gitu, jadi bunder. Sering sih Mbak, rasanya enak juga sih, gurih ya. Terus juga buat cemil-cemilan gitu, iseng-iseng gitu enak juga sih makannya. Makin banyaknya produksi melinjau di Condet, warga setempat lalu mulai membuatnya menjadi emping berukuran besar. Menikmatnya tentu saja bukan orang-orang sembarangan. Apalagi bagi masyarakat Betawi, camilan yang disebut emping melinjau ini memang tergolong makanan istimewa. Khusus disajikan pada saat-saat tertentu saja. Misalnya ketika lebaran atau hajatan. Semua makanan, penganan, kuiner yang kita disebut sekarang itu bisa dimakan oleh siapa saja. Nah kebetulan pada saat-saat tertentu ketika ada ritus-ritus, itu orang-orang yang mulia yang disuguhkan makanan yang disertai padanya itu emping gitu. Jadi otomatis orang melihat, wah ternyata orang pangkat-pangkat kita bilang sebutnya orang pangkat-pangkat ya. Orang dari reken, bupati sampai kepada pangeran-pangeran gitu. Ketika ada ritus-ritus tertentu, misalnya ada ritus sedekah bumi yang disebut dengan ritus baritan. Ritus, macam-macam ritus yang terkait dengan siklus gitu ya. Ya, ritus orang bikin rumah, ritus orang pindah rumah itu senantiasa mengundang orang-orang mulia dan orang-orang mulia itu yang memimpin pembacaan doa, yang memberikan munajat-munajat untuk keberkahan rumah atau pertanian yang kita segera tanami itu. Dialah yang kita muliakan oleh karena itu masyarakat melihat, wah ternyata ini si emping ini memang gurih betul ya. Karena kita melihat orang pangkat-pangkat itu makan itu. Nah, jadi itulah kemudian orang-orang mengasumsikan bahwa si emping ini dimakan oleh kaum ningrat ke atas. Di masa lalu, pembuatan emping dilakukan hampir di tiap rumah yang ada di condet. Rata-rata memiliki batu kali tebal dan lebar sebagai alat untuk membuat emping. Sengaja dipilih melinjo yang sudah tua dengan warna kulit merah merona. Bahkan karena jumlah produksi emping yang sangat besar, para tengkulak sampai harus memasuk biji melinjo dari parung bogor. Nah, biar rasanya lebih enak, buah melinjo sengaja ditanam di dalam tanah sekitar 3-4 bulan. Barulah diproses. Kulit melinjo lalu dikupas. Biji sebagai bahan emping disangrai dalam pasir panas. Setelah dirasa cukup matang, biji melinjo lalu diletakkan di atas batu lebar. Kulitnya dilepas lalu dipukul sampai pipih membulat. Untuk kemudian dijemur sampai kering sempurna. Salah satu pohon memang yang kemudian memberikan manfaat kepada mereka itu yaitu pohon injo. Dulu itu kawasan itu memang dipenuhi dengan pohon-pohon yang tadi saya katakan. Salah satunya pohon injo. Dan pohon injo itu dijadikan sebagai bahan utama empingnya. Dan memang tradisi masyarakat Betawi, emping itu menjadi pendamping utama dalam beberapa kulinernya. Misalnya kalau kita ketemu pada kuliner Betawi yang namanya nasi kuning, maka dia bukan pakai kerupuk tapi pakai emping. Kemudian berkat, nasi berkat, kalau kita tahlilan itu maka dia pakai, bukan pakai emping tapi dia pakai, pakai emping, dia bukan pakai kerupuk. Kemudian terutama memang pada nasi uduk ya. Nasi uduk yang di topping atasnya itu dengan si emping itu, dengan sambal kacang. Dan memang kekhasan lain dari si emping condet ini memang lebih tipis. Kemudian lebih tipis, kadang-kadang dia sesudah besar, sesudah gede itu dilepit menjadi dua. Itulah yang menjadi ciri khas dari emping yang masyarakat Betawi Condet bikin secara manual. Para pengrajin emping condet di masa kejayaannya, sebagian besar sudah meninggal. Sementara sebagian lagi beralik profesi di tahun 90-an. Hal ini disebabkan karena membuat emping melinjo dirasa sudah tidak menguntungkan lagi. Ditambah lagi bahan bakunya semakin sulit. Karena pohon-pohon melinjo produktif ditebang untuk kawasan pemukiman. Otomatis memasuki tahun 90-an, pengrajin emping melinjo di Condet sudah tak banyak lagi. Penjualnya pun hanya ada di tempat-tempat tertentu saja. Kendala-kendala ini pengrajinnya dengan umur yang 50-60 tahun, dengan tenaga-tenaga yang sudah sisa ini, tidak ada penerusnya. Dari pemerintah juga kita sudah mengajak, mari kita sama-sama untuk melatih generasi-generasi ini untuk membuat emping. Kalau tidak, ya nanti tinggal kenangan. Di Condet itu kan banyak buah-buhan, duku, salak, ini tinggal nama saja. Jangan sampai emping juga ini seperti itu. Regenerasi kurang dan perhatian dari intansi terkait juga untuk membimbing juga kurang. Prihatin dengan warisan sejarah dan budaya Condet yang kian terkikis, beberapa pihak lalu merintis pelestariannya. Salah satunya adalah Syakur, yang membuka usaha penjualan emping khas Condet dengan memberdayakan para pengrajin emping yang masih tersisa. Untuk mensyiasati kelangkaan bahan baku, Syakur bahkan harus membeli melinjo sampai keluar Jawa. Dilandasi dengan keprihatinan masyarakat Condet yang waktu itu terdampak dengan COVID-19. Banyak pengrajin-pengrajin ini yang tidak bisa menjual produknya. Dia bingung menjual produk ini kemana. Dengan niat kita untuk membantu pengrajin-pengrajin, akhirnya kita mengumpulkan para pengrajin untuk kita jadikan satu. Istilahnya saya ini sebagai pengepul emping yang ada di Condet. Di Condet ini sisa-sisa kejayaan dari emping Condet ini kira-kira 20 orang. Itu di latar belakangnya. Kita ingin menyelamatkan emping Condet yang ada di sini. Jumlah pengrajin emping memang sedikit, namun pasarnya masih cukup besar. Pembelinya pun terus meningkat. Hal ini dikarenakan karena kelezatan emping melinjo dari Condet memang melegenda. Bisnis emping melinjo yang digagah Syakur terus meningkat. Apalagi dengan konsep penjualan online yang modern dan kekinian. Emping melinjo Condet jadul kini lebih bergensi dan merambah manca negara seperti ke Australia, Belanda, sampai Amerika. Kalau untuk satu bulan kita bisa menjual 100 sampai 150 kilo. Penjualan juga ini kan udah banyak keluar. Misalnya ke luar negeri juga banyak orang-orang tahu. Dengan paper bag yang ada. Kalau dulu kan orang jual emping dengan karton kresek. Sekarang dengan paper bag yang bagus, itu akan menambah penjualan. Dan orang tidak akan malu untuk membawa emping Condet sebagai oleh-oleh. Untuk pembelinya bukan dari Condet aja, kebanyakan dari luar. Terutama orang-orang asing. Kalau dulu kan emping Condet ini dijualnya ke Rodok, ke Gajah Mada, ke Senen. Itu pangsa-pasarnya memang orang, para bangsawan yang pada makan emping Condet itu. Untuk memantapkan eksistensi emping melinjau sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Condet, Syakur lalu bergabung dengan para pengusaha emping lainnya dalam komunitas kampung emping Condet. Mereka berharap, Pemprov DKI sebagai pemegang kewenangan daerah memberikan perhatiannya agar emping Condet kembali berjaya. Undang-undang yang mengarah untuk kepada perbaikan industri kecil itu sudah ada. Dan undang-undang pelestarian kebudayaan kalau di dalam perspektif pemerintah itu kan sesuatu yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu membentuk kebersamaan yang disebut dengan ekosistem. Kenapa orang bikin emping ninjo? Karena ada pun ninjo. Kenapa orang bikin emping ninjo? Karena memang dia dibutuhkan untuk ini. Jadi ada satu kesatuan yang utuh sehingga nggak bisa ada nasi uduk kalau nggak disertai dengan telur bebek, dengan boho ninjo, dengan kelapa, dengan ini. Jadi satu ekosistem yang tidak berdiri sendiri itu yang harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah yang harus kita perhatikan zaman sekarang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!